Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel gue, pastinya di channel TheFelicGame Oke guys, sebelum kita kali ini, gue bakal memberikan kalian sebuah tips ya Hari ini gue bakal ngasih tips kalian untuk leveling ya guys ya Disini bukan leveling buat meningkatin level akun kalian, tapi disini adalah leveling karakter kalian Maksudnya meningkatkan level karakter kalian ya guys ya Pastinya kalian pasti kesulitan gitu kan, buat nyari bahan untuk upgrade karakter kalian Karena itu menurut gue emang gak susah banget dicari guys ya Nah disini gue bakal ngasih tipsnya biar kalian bisa setidaknya mempercepat proses kalian Untuk meningkatkan level karakter-karakter kalian, contohnya kayak gue Gue disini pengen cepet-cepet naikin bernis gue kan, kayak gitu guys ya Nah, jadi kita bakal langsung aja bahas ya guys ya Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dulu dan subscribe-nya Biar gue senjata upload di hati gue pasti semakin tenang guys ya Oke, langsung aja ya guys ya untuk tipsnya nih Jadi tipsnya ini sebenarnya gampang banget ya guys ya Ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan level kalian Selain menggunakan bahan ini cuy Bahan item level up material ini guys ya, selain ini cuy Nah, jadi ada dua cara sih yang bisa gue kasih ya guys ya ke kalian Jadi cara pertama itu kalian masuk ke base ya guys ya Masuk ke base dan masuk ke sini nih Nah, sini Masuk ke sini Disini kalian bisa gunakan ini guys ya Sistem ini untuk meningkatkan level kalian Tapi dengan catatan kalian harus mencari setidaknya Apa ya, misi-misinya yang punya XP yang tinggi-tinggi guys ya Biasanya XP yang tinggi-tinggi itu rata-rata poin gininya sampai segini nih Ini nih, ini yang yang tinggi nih Tapi kalau misalnya sih kalian harus clear story guys ya Misalnya buat buka kayak ginian Itu kalian memerlukan yang namanya menyelesaikan story guys ya Story mode ya kayak gitu Nah, jadi kalau kalian udah jauh dah Pasti enak sih buat namanya meningkatkan level kalian ya guys ya Karena kalian tinggal perlu cari aja yang tinggi-tinggi disini Dan kalau gue saran sih mending kalian main missionnya tuh yang astrogen ya Karena kenapa? Karena sekalian coy Biar kalian bisa dapet bahan astrogen ini nanti buat ditukar jadi bahan rank up Bintang ya kayak gitu guys ya Jadi kan disini kalian itu cuma memerlukan yang namanya Ya, masukkan karakter ya Masukkan karakternya, nanti karakternya juga bakal naik levelnya coy Sedikit demi sedikit levelnya bakal naik Dan nanti juga bakal cepet ya pasti naiknya guys ya Karena kalian juga gak bakal sadar gitu coy Tiba-tiba level karakter kalian udah tinggi banget kayak gitu guys ya Karena emang itu sistemnya guys ya Makanya kalau gue saran Kalau mau farming level kalian bisa pakai ini guys ya Ini adalah sistem yang gue cukup membantu ya Untuk meningkatkan level karakter kalian Dan pilihlah karakter sesuai yang emang pengen kalian level up ya guys ya Karena biar lebih cepet aja sih prosesnya kan Kalian-kalian pastinya perlu karakternya Jadi kayak gitu Nah Jadi untuk yang kedua nih Untuk tips farmingnya Kalau gue saran itu kalian farming di event ya guys ya Bang kenapa farming di event? Nah jadi disini saran gue farming di event Kalian disini ada 3 keuntungan banget ya Kalau kalian farming itu di event Pertama disini Untuk bahan meningkatkan level karakter Ada guys ya Kalian tinggal di exchange Nanti kalian kumpulin poinnya Disini ada bahannya nih nih Kalian bisa beli kan pastinya guys ya Jadi kayak gitu Keuntungannya satu Kemudian yang kedua Nanti kalian kalau misalnya main farming ini Nanti kalian bakal dapet XP juga Tidak hanya XP buat karakter kalian Tapi XP juga buat meningkatin level akun kalian Jadi Lumayan kan menguntungkan pastinya guys ya Jadi kayak gitu cuy Makanya kalau gue saran Mending kalau memang mau farming Itu farmingnya itu paling enak adalah di event Karena lebih enak Karena lebih cepet ya Clearnya Clearnya lebih cepet Kemudian hadiahnya berlipat ganda Dibandingkan kalian farming Di mode story cuy Ya karena disini Kalian juga bisa pakai tempat ini Leveling ini guys ya Maksudnya event ini Kalian juga bisa mendapatkan Bahan-bahan tertentu guys ya Yang mungkin kalian perlukan Untuk meng-upgrade karakter kalian Atau merang up bintang kalian Contohnya Ini kan ada bahan-bahan nih Biasanya buat meningkatin bintang nih Kayak ini nih Kayak rear katalis ini nih Yang shadow brand atau enggak Yang kaos energi atau segala macem Ini ada disini juga guys ya soalnya Jadi kalau kalian memang ada karakternya yang perlu Kalian bisa farming di tempat ini Jadi kayak gitu Keuntungannya banyak banget ya Kalau misalnya kalian farming disini Makanya Kalau mau meningkatkan level karakter kalian Lebih cepat Lebih baik Itu caranya seperti ini guys ya Farming di event Selain menggunakan yang namanya Yang ada di base tadi guys ya Ini yang paling kencang sih biasanya guys ya Untuk meningkatin levelnya Karena disini kan kalian sekalian Farmingnya tuh 2 tempat nih Maksudnya 2 Hal yang kalian farming disini guys ya Yaitu level karakter Sama level akun kalian ya guys ya Jadi kayak gitu lah Sekalian nyicil-nyicil juga Buat dapetin poinnya Nanti kan bisa ditukar juga Buat beli bahan-bahannya juga Pastinya Ini bahan-bahan Untuk meningkatkan level karakter Segala macem Semuanya ada disini Jadi itulah kenapa guys ya Kalian farming itu enak disini cuy Daripada farming di mode story Kalau mode story sih lebih enaknya tuh Farmingnya kalau udah levelnya tinggi-tinggi guys ya Misalnya kalau udah chapter 7 Atau chapter 8 lah Minimal lah Baru enak sih buat farming disana Tapi kalau gue sih mending ya farming di event Karena itu sekalian buat nyari poin Untuk ditukar ya guys ya Di event shop ya Jadi kayak gitu Nah Jadi untuk tipsnya kayak gitu aja guys ya Untuk meningkatkan level karakternya Karena gue emang selalu begitu aja sih Simple aja mainnya buat ningkatin levelnya Karena itu terbukti banget Karena lihat sendiri ya Karakter gue nih Sudah banyak yang mentok ya levelnya Kecuali ini lagi 2 nih Lagi 1 Ini sama ini 2 aja nih Yang masih belum mentok Kalau ini emang belum mentok ya Karena wajar Emang masih Baru banget Baru anget-anget banget ya Naik ke bintang 6 Sementara ini juga baru anget-anget nih Baru 2 hari yang lalu gue dapet cuy 2 hari atau 1 hari yang lalu ya Pokoknya 2 hari yang lalu deh Kalau gak salah gue dapet ini cuy Makanya Ini udah kenceng tuh lumayan ya guys ya Tinggal berapa level lagi cuy Itulah kenapa guys ya Inilah cara farming terbaik lah Tercepat pastinya Oh ya kalau saran juga Kalau mau farming Gue saranin aja ya guys ya Untuk timnya nih Masuk ke event dulu ya Event battle-nya disini Nah kalau Bisa ya guys ya Kalau mau farming Gue saranin aja ya Untuk tim yang kalian pake Itu minimal timnya nge-carry ya guys ya Minimal 3-nya nge-carry Satunya itu karakter yang memang kalian pake Buat farming ya guys ya Jadi kayak gitu Gak boleh kalian langsung Pasang 2 karakter 3 karakter yang mau kalian farming Kalian harus farming satu-satu ya guys ya Gak boleh langsung semuanya Karena itu bakal Kurang ya Kecuali kalau kalian memang punya karakter Satu biji Itu nge-carrynya Bukan main Kayak gitu guys ya Tapi kalau gue yakin sih Gak mungkin sih Kalian punya satu karakter doang ya Buang nge-carry Soalnya itu susah banget Mending kalian pake 3 karakter aja Langsung wanna carry guys ya Dan satu karakternya Itu fokus buat farming levelnya Jadi kayak gitu Nah Oke udah ya guys ya Mungkin itu juga guys ya Untuk video kali ini Terima kasih yang nonton ya guys ya Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe-nya Kalau ada pertanyaan lagi Silahkan di kolom komentar ya guys ya Jadi thank you banget See you on the next video Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax